Tidak tergantung seberapa banyak orang yang ikut kamu Tapi seberapa banyak telinga yang mendengar Apa yang kamu nasihatkan Karena Tugas kita sebagaimana tugas Nabi Muhammad dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad adalah menyampaikan Kalau ikut syukur, kalau tidak ikut kufur Saya selalu rindu untuk nyantri Saya selalu rindu untuk nyantri Karena kenapa? Karena pesantren Dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sekolah lainnya Sekolah lainnya mungkin punya ilmu Sekolah lainnya mungkin punya ahlak Ilmu itu diistilahkan sebagai kognisi Ahlak itu diistilahkan biasanya sebagai afeksi Dia ada di sekolah Mau SMA, SMP, SD, TK Dia mengajarkan ilmu dan mengajarkan ahlak Mengajarkan amal Tapi ada satu hal Yang belum tentu ada di luar Tapi pasti ada di pesantren Yaitu keberkahan Karena itu Saat menjadi santri Yang pasti tidak boleh lepas dari kita adalah mencari berkah Ada seorang datang ke pesantren Mau belajar kepada Kiai tentang ilmu ikhlas Kemudian kata Kiai Ya sudah tunggu Kamu sapu itu halaman rumah saya Sehari dia nyapu dia bingung Saya mau cari ilmu ikhlas kok disuruh nyapu Akhirnya seminggu dia nyapu dia makin bingung Kok saya cuma suruh nyapu terus Sebulan dia nyapu mulai sakit hati kepada Kiainya Saya kesini mau cari ilmu kok malah suruh nyapu Saya kesini nyari ilmu ikhlas kok malah suruh nyapu Sampai tiga bulan dia sudah mulai Ya sudah lah saya nyapu aja Nunggu panggilan dari Kiai Setelah satu tahun Dia kemudian Ya sudah apapun yang dikatakan Kiai Saya ikuti saja Saya suruh nyapu Saya ikhlas untuk nyapu Begitu dia ikhlas nyapu halaman Kiainya Maka kata Kiainya Kesini Kamu sekarang saya kasih ijazah tentang ilmu ikhlas Karena kamu sudah lulus sebagai orang yang ikhlas Ilmu itu Ilmu itu kalau tidak ada keberkahan Sangat berbahaya Karena iblis pun dia berilmu Maka kekuatan dari ilmu itu adalah pada keberkahannya Dan itu pasti ada di pesantren Dan mungkin tidak ada di luar Mungkin ada, mungkin tidak ada kalau di sekolah luar Tapi di pesantren keberkahan itu pasti ada Karena itu jadilah santri yang selalu bukan hanya memburu ilmu dan ahlak Tapi memburu keberkahan Dengan apa? Menjaga nama baik gurunya Menjaga nama baik pesantrennya Hikmat kepada pesantren dan Kiainya Menjaga segala kehormatan dari almamaternya Itulah yang akan menjadikan keberkahan bagi seorang santri Dan buktinya adalah saya Kalau jenengan Kalau jenengan Menganggap saya ini lumayan sukses Maka Ya kan saya 1 juta subscriber Lima tahun Saya lima tahun loh Saya lima tahun loh Saya dakwah di Youtube itu Jadi gini Saya itu Bukan sombong Itu namanya Tahadus bin nikmah nyerempe takabur Saya itu Bilang 1 juta subscriber Justru Karena Saya tahu Saya ini mustahil jadi wali kutub Saya ini gak bakat jadi wali kutub Karena itu saya memilih untuk jadi wali Youtube Jadi Saya bilang 1 juta subscriber Bukan sombong Justru Halah jadi wali Youtube doang Nah Kalau anda menganggap Saya Alhamdulillah Iya kan Gini ya Lima tahun Berdakwah di Youtube 1 juta subscriber Itu lumayan Nabi Nuh Nabi Nuh itu 950 tahun Berdakwah Berapa followersnya Nabi Nuh 73 orang Itu Kalau Kalau di Instagram itu gak centang biru itu loh Tapi makanya Dakwah itu bukan seberapa banyak orang yang mengikutimu Tapi seberapa banyak kamu menyampaikan kepada orang lain Makanya yang jadi Nabi adalah Nabi Nuh bukan saya Tidak tergantung seberapa banyak orang yang ikut kamu Tapi seberapa banyak telinga yang mendengar Apa yang kamu nasihatkan Karena Tugas kita Sebagaimana tugas Nabi Muhammad dan para rasul sebelum Nabi Muhammad adalah menyampaikan Kalau ikut Syukur Kalau gak ikut Kufur Nah Kalau anda melihat saya Sebagai orang yang Alhamdulillah Sukses dalam da'wah Maka saya katakan Jangankan Di luar sana Tapi di Lirboyo sendiri Gus dan Ningnya ini Itu jauh lebih cerdas dari saya Jauh lebih pintar dari saya Saya kenal Saya kenal kepada Gus dan Ning Lirboyo Mereka itu Jauh lebih pintar dari saya Kemudian di luar sana Terlalu banyak jutaan santri yang lebih Diunggul dari saya Tapi Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Kita diberi amanat ini Karena apa? Karena bagi kita Itu murni Karena keberkahan dari guru kita Dan orang tua kita Karena yang paling banyak Saya ceritakan di Youtube itu Adalah dua Ayah saya dan guru saya Mau saya di TV Di Youtube Saya tidak pernah canggung Tidak pernah segang Tidak pernah malu Tidak pernah takut Untuk menceritakan Kemuliaan Ayah saya dan guru saya Karena saya hakul yakin Saya menjadi begini Itu karena Doa Dan keberkahan Dari ayah saya Orang tua saya Dan guru saya Maka Kita manfaatkan Keberadaan Jedengan semua Di Lirboyo ini Untuk mencari ilmu Mencari ahlak Dan mencari keberkahan Mencari keberkahan Mencari keberkahan Karena keberkahan itu Yang nanti akan menjadikan Masa depan kita cerah Yang akan menjadikan Masa depan kita baik-baik saja Yang akan menjadikan kita itu Bisa mengatasi Semua masalah Dengan segala keributannya Di luar Lirboyo ini Semua itu Berkat keberkahan Karena itu Jadilah santri Yang menjaga keberkahan Yang warok Yang selalu hati-hati Kepada Pesantrennya Hati-hati Kepada ustadnya Hati-hati Kepada Gus dan ningnya Hati-hati Kepada Romokiyahinya Jangan ada sedikitpun Prasangka Apalagi Suudon Kepada mereka Jangan ada sedikitpun Ketidakhormatan Kepada mereka Walaupun Tanpa Didengar mereka Walaupun Saat kamu Sendiri Walaupun Sekedar Terbesi Di pikiranmu Walaupun Sekedar Ada di lubuk Hatimu Jangan ada Sedikitpun Kekurang ajaran Kepada Kiai Kepada Gus Kepada Ning Kepada orang-orang Yang telah Berjasa Kepada kita Karena disanalah Letak Keberkahan Ilmu kita Sebab Kata Sayyid Na'li bin Abi Talib Aku adalah Buddha Aku adalah Buddha Bagi orang yang mengajariku Walau satu huruf Maka jagalah Keberkahan itu Jenengan pasti sukses Jenengan pasti sukses Kalau jenengan Sungguh-sungguh Mencari ilmu Sungguh-sungguh Mengamalkan akhlak Dan sungguh-sungguh Mencari keberkahan Di Lirboyo Maka Kalian Pasti Saya Hakkul Yakin Akan sukses Bukan hanya di akhirat Sudah pasti Santri itu Insya Allah Masuk surga Tapi masalahnya Kadang di dunia Miskin Nah makanya Insya Allah Di dunia juga sukses Percayalah Anda cari ilmu Cari ahlak Dan keberkahan Di sini Saya yakin Saya yakin Yakinnya Anda akan menjadi Pribadi yang sukses Insya Allah Kelak Selamat menikmati Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.